halo lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sepura ini seperti video ya jadi ini tak jawab pertanyaan saya dulur-dulur yang takut mulai ingin ini ada beberapa yang takut caranya masing karet timbo atau karet pandel yang gagang pecut jadi ini tak ada video ini silahkan di skip ya ditontok supaya cek bodoh iso cek takok-takok kaneh nah ini salah siji pesenane bolo tadi pesenane request jaluk bahaniku tekok karet jadi mesisan mumpung ada sehingga jaluk bahan karet tak dudai caranya lor, caraku biasa ini nggawe bahan panpel yukpoh cara masang oke lanjut nah tadi sebenernya biasa ini ada dua cara lor jadi ada dua cara biasanya cara yang pertama ini tengahnya dibor ngga dibor ukuran yang gede yang sakmin ini nah isok luwe gede mana tergantung selera jadi ini boleh ngebor ngga bagian tengah jadi ngga karetnya dilebok ngga di tengah gini jadi terus dilim ngga gini ini dioroti disik dicilik ngga dirapikan sampai bulat bentuknya nah terus lewis mari ngga diinjep ngga 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 baru diinjep ngga terus dilim terus ditambah paku dilimnya cukup nganggul ngga gini ngga ngga lumayan jua atuh jadi ngga posisi ini ngga dikini ngga dikini dikaku ngga dikini dikaku jadi ngga makuniku tembus antara kanan dan kiri tembus nah kurang luwe kaya ngunu nah sehati ini seng kate tak gaweku cara seng kedua seng gak kate dibor jadi ngga tetep caranya masang di template ngga ujung gagang ini kurang luwe kaya ngini lor ya coba tak gambar kan misalnya gagangnya ngini nah terus ujungnya nah ujungnya gini ya nah iki digawe ujungnya digawe cilik kerucut kaya ngini nah iki ngga dipipihno dikerucut kaya ngini nah iki ngga dipipihno dikerucut kaya ngini digawe kerucut tapi pipih nah iki ngga karete bagian tengah iki disuek disigar sampai membelah kurang lebih 5 cm atau 7 cm nah iki karete misalkan ngini iki ngga karete dibelah tengah 5 atau 6 cm atau 7 cm lah nah iki ngga diplekno di template ngga ini terus dilem nah ngga lebih kuat bisa dipaku kurang lebih kaya ngini jadi langsungnya kita proses caranya isok manual digeraji nah pakek geraji isok digeraji pinggirnya kini ambik dikini baru ngga di baca mbik gaman atau wotata tapi leesing duwe gerinda kaya ngini kiyo luwe cepet nggawe gerinda ngini kiyo lor tapi andekan manual tetep isok nah yang tak gawe ngga gerinda kiyo ngini kiyo supaya luwe cepet nah tadi langsung dibebihno nah iki dikai itondo seik dikai ijarak antara pangkal ujung kagangi nah iki dikai itondo supaya jike lurus kudu bener bener lurus presisi ya lor supaya kuk hasilnya gak dengkong supaya hasilnya lurus nah iki tondo ini garisnya kudu lurus temenan nah kuyo ngini lor contoh ini lor dipibihno kuyo ngini nah kuyo ngini nah kuyo ngini kuyo ngini lor tapi usahakan kudu bener bener lurus kudu bener bener roto jadi semakin ke ujung semakin tipis mengerucut usahakan bener bener roto bener bener lurus sesuai garis mau nah kuyo ngini kok leasing durung paham isok komen nah iki kudu bener bener rata lurus nah iki kok iki dipotong jadi karete disigar bagian tengah kuyo ngini nah iki kudu pas tengah ya lur jadi nguk cek ini roto bagian atas kebawahi seimbang kandeli jadi iki dipotongi gak gini lurus gak ke atas kebawah tapi ke samping menyesuaikan gini kok cara pasangi gini kurang lebih berarti menggoe ke atas kebawah kayak gini gak ke samping kanan kiri nah iki nah hasilnya kuyo ngini nah iki kok tinggal ngege ilim nah nah bagian iki kurang pipih tadi tak tipis namanya nah kuyo ngini tadi bentuk iku ngerucut gini lurus tadi iki margedir terus rotok cili nah kari noto dipotong kuyo ngini nah terus iki supaya sok rapet sok dikurangi didik ngini nah terus baru dipasang ini kolek wispas tinggal ngelim nah iki bagian ujungnya agak kurang tipis kita tipis namanya ok puking lubang kiri kita siapkan lem dulu lor nah ini lemnya yang gue lem rajawali cuma waktu ngelim ada cara ini lor ada tekniknya dewi ada yang syukur di lem kok gak jatuh nah tadi ini rahasia ini gak ada serbuk kayu yang halus jadi serbuknya ditotong ini jadi kayak serbuk dirataknya nah baru ini dipasang disik nah baru dilim nah ini insya Allah cara ini juatuh aman ini tinggal ngelim tunggu sampai benar-benar kering lor nah terus bagian sampingnya dia dilim tetap caranya dikai serbuk kayu yang halus jadi di bagian yang si renggang ini kudu dikai sampai benar-benar rapat bagian selasai lagi dikai pisang nah diusahakan masangnya lurus jadi lurus berarti aku hasil sejak maksimal pokok bagian yang kurang rapat itu ditutup kalau serbuk ini terus dilim sampai benar-benar gak ada selah-selah lanjut merapikan bagian karete nah ini karete tinggal di rapat tadi lehe dulur-dulur gak dikai serbuk dikai serbuk jadi ini bisa dikai serbuk dipotong kalau gaman kalau ini kalau pisau nah tadi bisa manual cuma aku gak ada cara yang lebih cepat lor tadi kebetulan ini tidak serbuk tadi ini kok ngerapak ini sampai serbuk oh iya panjang karete kurang lebih 55 cm ujung dari ujung panjangnya 55 cm nah tadi aku gak gerento kayak ini supaya lebih cepat karete ini dibentuk semakin keujung semakin kecil tadi semakin mucuk semakin cilik lor tadi dibentuk sebisa mungkin tapi bentuknya harus benar-benar bulat sempurna kudu benar-benar alus tenanan nah ini mulai hampir sampai ujung jadi ini dicilik ukurannya kudu lebih cilik tekak yang bongkote mau bongkote oke sudah selesai lor jadi untuk hasil akhir ini bentuknya ini lor insya Allah ini kuat bisa mencari becet kalau ingin tambah kuat tinggal dipaku atau dipen ini bentuknya bulat sempurna tadi semakin ke ujung semakin kecil jadi merit lor ini lumayan enak dibebani oleh jadi mulai ke ujung semakin kecil ini gede ini satu jari lor tapi bentuk karetnya kan bulat tadi engkau lebih antep ujungnya semakin jilid kayak gini nah jelas ya lor kurang jelas engkau bisa takok ujungnya memang digaik kayak jilid ini lor engkau tiga masang benangi kayak upat-upat ini diciliknya enak kok bagian benangi enak dikini tiga sambungannya enak upat-upat enak dikini engkau jadi insya Allah engkau lanjut enak video nomor lor lor cara pasang benangi ambik melebeti ya apa insya Allah engkau tak kayak enak video mana ini panjangnya mau sekitar 55 cm ukuran karet jadi sampai dikini ya lor terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk cara pasang benang dan melebet kainnya oke sampai disini dulu terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati